Nah, teman-teman, kita lagi jalan-jalan ke dealer Suzuki. Nah, ini dealer Suzuki paling besar se-Indonesia raya nih. Dan juga karena ini dealer-nya terbesar, display-nya itu banyak banget. Di sini, diskon sampai dengan Rp45 juta. Kalau kalian berani nego, dan mungkin kalian serius, mungkin dilempangin jadi Rp50 juta, kapan lagi nih? Ada Suzuki R3, XL7, di sana ada Baleno, di belakang ada anak-anak pickup, ada Espresso, dan di sana juga ada Grand Vitara. Jadi kalian buru-buruan aja, dan di sini promonya murah-murah banget. Cicihan cuma dari Rp3 juta doang, kalian bisa dapetin R3, XL7, sama Baleno. Kapan lagi dengan Rp3 jutaan, bisa beli. Dan kalau ada kendaraan di BC King, atau gaji kalian dibawa UMR, di sini adalah tempatnya untuk pembelian mobil baru. Daripada lama-lama, kita langsung ketemu sama supervisor, atau pengelola dari dealer ini. Nyuk! Nah ini teman-teman, kita udah ketemu sama penanggung jawab, atau supervisor dari Suzuki nih. Kita langsung kenalan aja dengan Bang? Saya dengan Wisnu. Wisnu. Nomor handphone berapa nih Bang Wisnu? Di 08-788-677-5885. Oke, nah Bang ini kan Suzuki line-upnya banyak banget nih Bang. Betul. Nah di sini diskon maksimal sampai di angka berapa nih Bang? Diskon maksimal kita sampai di angka 45. 45 juta itu mobil bekas, atau mobil 2023 punya, atau gimana nih Bang? Kita ada mobil di 2024. Semuanya? Enggak, ada yang berapa tipe yang untuk diskon 45. Iya, maksudnya itu 2024, bukan 2023 kan? Bukan, 2024. Oke, jadi kalian gak usah khawatir dengan diskon 45 juta bukan 2023 ya? Iya, betul. Itu di, jangan-jangan yang diskonnya gede, bekas pameran atau bekas display yang dijual ya Bang? Kalau kita semuanya murni mobil baru. Dari gudang semua ya? Semua dari gudang. Dari gudang, jadi gak usah khawatir. Oke, berarti untuk booking fee di sini di angka? Kita booking fee bisa 1 juta. 1 juta. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Langsung di transfer ke rekening? Ke rekening dealer pastinya kita. Atas nama PT? Atas nama PT Sejahtera Buana Trada. Oke, berarti nanti ada kwitansinya juga ya Bang? Ada kwitansi resmi dan ada SPK-nya juga. Oke, jadi kalian gak usah khawatir. Dan mungkin kalau misalnya ada kendala nih Bang, kayak di B-checking atau rumahnya ngontrak, atau juga di apartemen, atau kendala di kartu kredit gitu, boleh gak sih beli mobil sejukin nih Bang? Sebenernya boleh ya. Kalau yang penting kita saling terbuka ya. Karena untuk B-checking itu kan perlu kita, apa yang kita perlukan, customer juga membantu kita. Andaikan misalnya B-checking-nya di kartu kredit, ada surat lunasnya gak? Atau masih berjalan gak? Nanti kita bisa diskusikan sih sebenernya. Wow, nah kalau beli mobil sejukin itu harus pegawai, kayak pegawai swasta, atau misalnya dia punya kayak TikTok shop, online shop gitu, boleh beli gak sih Bang? Atau gimana tuh Bang? Sebenernya kalau semua kalengan boleh beli. Boleh beli ya. Kan kita kan, yang pertama kan, yaitu penghasilan ada rumah sendiri, walaupun rumah kontrak pun, kita ada spesial GP tersendiri. Apanya semuanya bisa dibantu. Bisa, jadi kalian gak usah berkecil hati, kalau kalian memang usaha online, ataupun kalian kayak pedagang di pasar ya, kayak pedagang sayur di pasar, atau pecah layam, atau UMKM kecil, bisa beli. Apalagi di sini lagi ada spesial untuk pick up-nya ya Bang ya? Iya, pick up-nya kita kasih tau. Jadi kita langsung aja ke mobil pertama kali Bang ya? Boleh. Di R3 nih teman-teman? Boleh. R3. Nah ini R3 ini adalah mobil background-nya Suzuki, karena dari 2000 berapa ya Bang ya? 2000 berapa ya? 2022 ya? Dari 2012 lah ya? Eh, 2012 ya. 2012-an sudah ada sampai sekarang, jadi kualitasnya gak usah diragukan lagi. Dan Mas Rint pun bandel banget ya Bang ya? Bagus. Oke, bagaimana nih Bang? Untuk harganya ada kenaikan gak? Dari bulan lalu ke bulan sekarang? Bila ya Suzuki belum ada kenaikan, dari bulan kemarin ke bulan sekarang ya. Oke. Ya, untuk range harganya masih kompetitif, sama pesaingnya lebih murah, karena kan kita memang, utama ini kita MPV ya. MPV masih di 250 jutaan. 300? 250 jutaan. 250 jutaan sampai di? Sampai di 300 jutaan. Jutaan. Belum potong diskon? Belum potong. Estimasi diskonnya? Diskonnya kita bisa 30 juta ke atas. 30 juta ke atas. Beda tipe, beda diskon atau hampir sama? Ada yang tipe di bawahnya 30 jutaan, tapi bisa diskusikan. Bisa diskusikan. Jadi kalian tinggal sesuaikan budget keuangan kalian sendiri. Berarti kredit DP dari berapa bang? Kita DP 15 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta. Oke, dari 15 juta dengan langsungnya di angka? Bisa kurang lebih di 5 jutaan. 5 jutaan selama? Selama 5 tahun. Nah, di 15 juta itu dapat tipe? Tipe yang tipe GL. G? GL. GL yang non-hybrid ya? Non-hybrid. Non-hybrid. Wow. Dan itu masih bisa dipanjangin sampai 8 tahun ya bang? Iya, 8 tahun bisa. Kita ada program untuk cash bertahap juga bisa. Oke, jadi kalau kalian mau 8 tahun cuma cicilan di angka 3 jutaan pun gak masalah ya bang ya? Gak masalah. Gak masalah. Lanjut nih ada XL7-nya. Iya, XL7. Nah, XL7 ini tipe Zeta ya bang ya? Zeta. Ini kebetulan kita Zeta. Zeta. Jadi ada 2 pilihan mesin ya? Iya. Hybrid dan bensin. Ini terutama yang bensin. Bensin. Zeta, Beta, dan Alpha. Hybrid punya ya? Iya. Oke. Untuk diskon sama apa? Beda-beda nih bang? Diskonnya beda-beda. Beda-beda? Zeta beda, Beta beda, Alpha beda? Iya. Beda-beda. Wah, trans-stressnya ada bang? Dari berapa sampai berapa? Trans-nya kita ambil di 30-an. 30-an ya? Berarti ada yang 31, ada yang 32 gitu-gitu ya? Iya, betul. Jadi kalian tergantung untuk warna. Beda juga gak diskonnya bang? Alhamdulillah kalau di Suzuki semua warna kita sama. Tidak ada kenaikan. Tidak ada diskon. Beda, gak ada. Diskonnya sama. Oke. Jadi kalau misalnya kalian minta Alpha putih sama Alpha hitam, diskonnya sama. Sama. Kecuali kalian minta Alpha putih sama Beta hitam, diskonnya pasti beda. Betul. Bener. Nah, berarti harga dari berapa sampai berapa nih? Range sama. Sama kayak seperti R3. Oke. Sama-sama spek mesinnya. Di range harga 250 jutaan sampai 3. R310. Untuk varian yang paling favorit, pengalaman tipe apa sama warna apa bang? Transmisi apa juga sekali? Transmisi biasanya Matic ya. Matic? Untuk di tipe Beta, Alpha. Beta Alpha ya. Warnanya kita ada warna putih, hitam, warna... Oke. Itu adalah favorit. Tapi ini adalah warna apa nih bang? Ini namanya Brave Kaki. Brave Kaki. Jadi kalau kalian mungkin minta warna orange atau putih, gak masalah tinggal kontak WAW aja ya bang? Iya, betul. Gak keberatan ya mencapai foto-fotonya gitu-gitu? Gak apa-apa. Kita semua, kita sediakan semua. Oke. Nah, untuk kredit tadi DP15, angsoran mirip-mirip, 5 jutaan juga? Sama, mirip-mirip karena harga otaknya sama sih. Sama juga. Disco-an juga sama kan? Iya, disco-an juga sama. Oke, jadi kalian bisa di 8 tahun di angka 3 jutaan gak kawati. Kita ke belakang nih, ada pick-up-nya nih. Kita ke belakang nih. Nah, ini mobil pick-up gratis 2 ban. Jadi bannya 6? Enggak. Gimana nih bang? Ada atasan gratis 2 ban nih? Gratis 2 ban itu nanti setiap... Beli ban mobil, ban depan, ban depannya gratis. Gratis 2 ban itu tidak langsung ya. Oke. Jadi tidak langsung misalnya, Abang Gunter beli mobil nih. Kita nanti kasih voucher. Kita kasih voucher untuk gratis 2 ban. Oke. Ini itu terbitnya di akhir September. September. Oke. Nanti nanti bang Gunter beli mobil nih langsung dikasih 2 ban. Nanti kita sistemnya kasih voucher. Voucher ya. Voucher seperti gratis 2 ban nanti bisa ditukarkan di service. Oke. Nah, untuk pick-up ini biasanya 4 tahun ya? Apa 5 tahun sekarang? Apanya? Kreditnya paling lama? Kreditnya bisa 5 tahun, bisa 4 tahun. Oke. Nah, ini ada 2 varian katanya bang yang ada. Yang buka 1 sama buka 2 sama yang AC dan non-AC. Non-AC. AC ya? Beneran AC ya? Air conditioner ya bang? Iya, air conditioner. Bukan angin cepoy? Cepoy. Karena sudah power steering juga sih dia. Sudah power steering. Jadi tinggal kebutuhan. Nah, untuk yang paling sering yang mana? Yang AC atau non-AC tuh bang? Biasanya yang kalau tergantung ya bang. Banyak kan ada yang non-AC. Non-AC nya kita murah loh. 166. Kalau ada yang... AC nya juga 177. 177. Kalau ada yang minta box buat kayak... Itu box itu bisa nggak sih? Bisa, nanti kita tambahin. Biasanya kan ada yang... Buat... Kayak bisa... Buat ikan gitu-gitu. Kalau mobil box? Oh bisa. Bisa. Oke. Ini berat paling maksimal bisa ngangkut sampai berapa berat nih bang? Berapa kek? Standardnya kita 1 ton. 1 ton. Tapi nanti kalau misalnya itu biasanya kan ditambah per dan lain ya. Jadi sampai? Biasanya sampai 3 ton. 3 ton. Oke. Jadi buat ngangkat pasir oke juga berarti ya? Iya. Buat ngangkat pasir. Ini 1.500 cc ya? 1.500 cc. 1.500 cc. Oke. Berarti harga dari berapa tadi diulang dari berapa sampai berapa yang tertinggal? Karena harganya kurang lebih di 166. Ada yang kita ada yang 170an. Estimasi diskon di angka? Estimasi diskon kita kasih di angka 35. 35? Iya. 35 dapat pick up. DP-nya dari angka berapa nih bang? DP-nya kita ada yang DP minim juga. DP yang 5 juta. DP 5 juta. Ada yang DP 5 juta, 10 juta, 15. Oke. Kalau 5 juta, estimasi di angka berapa nih bang? Masih kisaran 4 ya. 4 jutaan. Selama? Selama 4 tahun. 4 tahun. Kalau yang 15? 15 itu sekitar 3 juta setengah. 3 juta setengah. 5 tahun juga ya? Iya. 5 tahun. Berarti kalau beli ini kredit harus punya, kayak persyaratan harus punya usaha atau bisa sama sendiri tanpa ada usaha atau gimana nih bang? Sebenarnya kalau kayak gitu nanti kita bantu ya bang? Bisa bantu ya? Bisa bantu ya. Yang penting ada penghasilan masuk. Ada penghasilan masuk. Jadi kalian beli pick up walaupun bukan usaha, pengen mau direntalin pun nanti bisa juga ya bang? Nah, nanti biasanya kan nanti kita diskusikan apa yang perlu kita bantu, kita bantu. Oke. Nah, itu jadi buru-buruan aja. Lanjut ke mobil Baleno nih. Baleno. Nah, ini adalah Suzuki Baleno ya bang? Iya, betul. Mobil ke-123, ke-4 ya? 4 atau ke-5? 4 atau ke-5? 1, 2, 3, 4. 4. Mobil ke-4, Baleno. Warna favorit putih? Putih ada. Putih ada ya? Nggak ada biaya-biaya lain kan? Nggak ada. Nggak ada. Harganya di Rp200, berapa sih? Rp283, Rp900. Oke, dan ini belum menonton diskon? Belum menonton diskon. Diskonnya di sekitar? Rp35. Rp35. Wah, ini berarti mungkin kalian yang lagi nyari mungkin ya, nyari-nyari mobil kayak Honda Brio atau Toyota Agia atau ini karena tahan dulu nih, karena harganya mirip ya bang ya? Mirip-mirip. Mirip-mirip. Dan ini kalian mendapatkan mobil CBU punya ya bang ya? CBU punya, hatchback. Hatchback. Oke, fiturnya lengkap. Ada pop-up display dan ada 360 juga ya bang ya? 360 ya. 360 ya. Iya, 360. Untuk lampu pun sudah LED full. Wow. Kapan lagi mendapatkan mobil secanggih ini dengan harga mirip-mirip dengan LCGC? Betul. Oke, berarti promo kreditnya dari berapa nih bang? Kita promo kreditnya kalau yang ini sekitar di Rp20 jutaan. Rp20 jutaan? Iya. Angsuran masih di kepala lima. Kepala lima. Atau ada DP yang agak tinggi lagi? Ada yang DP tinggi sekitar Rp50 jutaan. DP Rp50 jutaan. Pasti angsurnya lebih turun lagi. Sekitar? Yang Rp4 jutaan. Rp4 jutaan selama 5 tahun ya? Rp5 jutaan. Jadi kalau kalian mau dipanjangin hampir 8 tahun di angka Rp2 jutaan pun nggak masalah ya bang ya? Tidak masalah. 8 tahun juga bisa. 8 tahun juga bisa. Dan Grand, apa? Tesder-nya pun ada ya? Ada. Kita semua ada. Mau, ya itu, semuanya lengkap. Espeso, R3, XL7, Baleno, pick-up pun ada. Nah, tadi sudah dibilang di awal. Kita lanjut ke mobil berikutnya, Grand Vita. Ini adalah mobil terakhir ya bang ya? Terakhir. Mobil terakhir, build-up juga ya bang ya? Build-up juga. Nah, kan biasanya mobil build-up, STNK berbeda dengan CKD ya? Pastinya. Ini tuh berapa lama sih bang? STNK, STNK 30 hari kerja. STNK 30 hari kerja. Dapat plat sementara nggak kira-kira? Tidak sih. Tidak? Ada, bisa diminta bonus nggak kalau ada yang request kayak gitu? Bisa, nanti kita bicarakan. Karena nanti kan kita atur ya. Jadi, nanti untuk plat sementaranya bisa kita kasih free atau tidaknya. Oke. Harganya dari berapa sampai berapa nih bang? Harganya murah kok. Rp393.000 sekian. Kalau yang singletone. Oke. Kalau yang dua warna, Rp396.000. Paling favorit yang singletone apa two-tone? Two-tone. Two-tone. Untuk warna? Hitam putih? Selera sih ya. Oh, selera. Kalau ini karena kan banyaknya sih ya bisa silver hitam. Putih hitam. Pastinya silver hitam sih banyak. Rata-rata silver hitam. Jadi, kalau kalian mau lihat contoh fotonya atau video pendek, WA aja nggak masalah ya bang? Ya, boleh WA. WA aja nggak masalah. Dengan diskon di angka? Diskon 45. 45. Kalau kalian emang mau nego, mungkin dikasih lempang di 50 tergantung kalian juga nih yang nego sampai deal, oke? Nah, gimana untuk promo kreditnya nih bang? Kreditnya kita ada DP ringan, cash bertahap, kredit syariah, 8 tahun, lengkap semua pokoknya. Nah, kalau kredit ringannya gimana bang? DP minimnya? DP minimnya tanpa DP. Tanpa DP? Ya, angsuran yang masih sekitar 8 tahun ya. Polar 8, 8 jutaan. Iya, 8 jutaan lah. Kalau mau naik dikit, biar lebih murah cicilannya, enaknya di DP berapa nih bang? DP 35 ya. 35. 35 saya kasih angsuran sekitar 7 juta. 7 jutaan. 5 tahun. 5 tahun. Dapat tipe? GX. GX ya, yang singleton? Yang singleton. Yang singleton. Dan itu masih bisa dipanjangin, jadi kalau kalian mau 8 tahun di 4 jutaan pun nggak khawatir ya bang? Nggak apa-apa. Nggak khawatir tuh. Jadi kalian nggak usah khawatir, buru-buruan aja pesen Suzuki, semua lineup. Tapi kalau kalian mau nyari Espresso, ada promonya juga ya bang? Ada Espresso. Karena Espresso lagi nggak ada di sini ya bang ya? Iya, Espresso itu ya murah meriah lah ya. DP berapa nih, estimasi Espresso? DP 10 jutaan bisa. DP 10 jutaan dengan angsuran? 3 jutaan. 3 jutaan, 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun. Jadi tuh, jadi kalian buru-buruan aja yang lagi nyari Suzuki, bisa kontak abang? Wisnu. Di nomor handphone? Di 08-788-677-5885. Atau di websitenya juga ada. SuzukiMTHaryuno.com Oke, dan itu ada tambah lagi bang? Sudah sih ya. Sudah, sudah ya. Oke, jadi sekian aja. Jadi buru-buruan. Kalian nggak masalah. Apalagi kalian sudah mendapatkan perincihan kredit dari marketing lain. Tanya dulu ke bang Wisnu ya? Iya, betul. Karena mungkin jauh bahkan lebih murah ya bang ya? Pastinya. Ada pengalaman nggak bang? Itu biasanya kalau udah nanya gitu, estimasi perbedaan cicilan dan DP gimana tuh bang? Iya, pastinya ada perbedaan. Karena kan ya... Lebih murah berapa tuh cicilannya? Lebih murah ya... Kalau udah nonton video ini. Oke, jadi thank you. Selamat tinggal. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax